Buku pertama Pangeran Menjangan Karyat Sinyung bagian 09 Oh, anak yang baik. Lekas kau bimbing aku ke dalam kamar kata Taihou setelah mengenali Xiaopo. Dia juga tidak perlu merasa malu, memang Xiaokui Chu seorang bocah laki-laki, tapi dia toh seorang taikam yang sudah dikebiri. Baik sahut Xiaopo yang langsung memegang lengan wanita itu dan membimbingnya masuk ke dalam kamar. Dia juga membantu Taihou berbaring di atas tempat tidurnya. Xiaopo sendiri sudah terlalu letih, selesai membantu Ibu Suri, dia sendiri jatuh terkulai di atap permadani yang tebal, nafasnya tersengal-sengal. Kau berbaring saja, kata Taihou, nanti kalau ada yang datang, jangan mengeluarkan suara sedikitpun. Ya, sahut Xiaopo mengangguk lemah. Sejenak kemudian terdengarlah suara yang riuh rendah di luar kamar Taihou. Rupanya sudah banyak orang yang berkumpul di sana, ada yang membawa obor dan ada juga yang membawa lentera. Eh, ada taikam mati di sini teriak seseorang dengan nada terkejut. Dia hei kongkong dari ruang siang siantong seru yang lainnya begitu mengenali siapa adanya mayat itu. Seorang lainnya segera berteriak dengan suara lantang. Lapor. Harap Taihou ketahui bahwa di dalam taman ini telah terjadi sesuatu, semoga Taihou dalam keadaan baik-baik saja urusan apa yang telah terjadi. Tanya Taihou pura-pura tidak tahu apa-apa. Jawaban itu melegakan hati para siwi dan taikam yang berdatangan di taman itu. Kalau Taihou dalam keadaan selamat, berarti mereka pun aman. Meskipun peristiwa itu terjadi di dalam keraton Cucengkyong. Kemungkinan hanya para taikam yang berkelahi, bukan urusan penting, silahkan Taihou beristirahat. Peristiwa ini akan segera diurus dan besok baru hamba memberikan laporan selengkapnya, sahut siwi tadi. Baiklah suara yang bising pun meredah, mereka bekerja dengan hati-hati. Mayat Hekongkong diangkat kemudian reruntuhan tembok dirapikan kembali. Di sini masih ada mayat seorang dayang cilik tiba-tiba terdengar seseorang berteriak eh, dia masih belum mati hanya pingsan, syukurlah kalau belum mati. Nanti kalau sadar, kami bisa mendapat keterangan yang jelas darinya. Taihou mendengar pembicaraan itu, dia segera menukas. Apa? Ada dayang kecil yang tidak sadarkan diri. Cepat pondong dia masuk ke dalam kamar ku Taihou tahu satu-satunya dayang cilik yang melayaninya hanya Luichu. Dia harus mendapatkan nona cilik itu agar setelah sadar, Luichu tidak sembarangan berbicara. Perintah Taihou segera dilaksanakan. Dua orang pengawal segera memondong tubuh Luichu kemudian memasukkannya ke kamar ibu Suri. Setelah itu mereka langsung keluar lagi. Sampai saat itu, para dayang yang lainnya serta beberapa taikam yang melayani ibu Suri baru berdatangan. Mereka hanya berdiri di depan pintu kamar menunggu perintah. Tidak ada seorang pun yang berani lancang masuk ke dalam. Ibu Suri tahu para pelayannya sudah berdatangan, dia segera memberi perintah. Kalian tidak perlu menunggu di sini, istirahatlah seperti mendapat pengampunan, berbondong-bondong pelayan itu menyatakan terima kasih lalu meninggalkan keraton Cu Chengkyong. Sebetulnya, memang tidak ada dayang yang tahu Taihou mengerti ilmu silat. Kalau ia berlatih, selalu dilakukannya dalam keadaan seorang diri, baik di dalam kamar ataupun di luar, dia melarang dayang, siwi atau taikam sebelarangan menyentuh pintu kamarnya. Sementara itu, Taihou segera memejamkan matanya untuk beristirahat setengah kentungan. Dan kemudian, keadaannya mulai membaik. Tenaga Xiaopo sendiri sudah mulai pulih sebagian, dia bisa duduk tegak bahkan berdiri. Taihou bingung melihat keadaan Xiaopo yang baik-baik saja, kalau menurut pendapatnya sendiri, tendangan Hei Kongkong tadi cukup dasyat, apalagi bagi seorang bocah berusia belasan tahun. Meskipun tidak sampai mati, dapat dipastikan tulang di dadanya bisa patah, tapi kenyataannya tidak, sebab taikam cilik ini masih kuat memondongnya masuk ke dalam kamar. Hal mana tidak mungkin dilakukan seseorang yang terluka parah atau tulangnya patah, dia menerka-nerka ilmu apa yang dipelajari bocah cilik ini. Selain Hei Kongkong, siapa lagi yang mengajarkan ilmu silat kepadamu tanya Taihou dengan perasaan ingin tahu. Hamba hanya belajar setengah tahun dari taikam tua itu, sahut Xiaopo. Taihou, dia jahat sekali. Setiap hari yang dipikirkannya hanya bagaimana membunuh hamba, oh seru ibu suri, apa benar kau yang membutakan kedua matanya tua bangka yang jahat itu siang malam terus memaki Taihou, sahut Xiaopo yang cerdik dan pandai mengikuti situasi yang ada di hadapannya. Bagaimana dia juga mencaci maki seri baginda sehingga hamba tidak tahan mendengarnya, sayangnya hamba tidak mempunyai keberanian untuk membunuhnya, hamba takut. Bagaimana dia mencaci maki raja dan aku tanya Taihou. Ah, mulutnya hanya sembarangan mengoceh, tidak pernah hamba mengingatnya dengan serius. Kau anak yang baik, puji ibu suri. Apa keperluanmu malam-malam di taman bungaku otak Xiaopo bekerja dengan cepat ketika baru tertidur, hamba mendengar tua bangka itu membuka pintu kamar, hamba takut gak akan mencelakai hamba, maka diam-diam hamba bangun dan mengikutinya. Ternyata hamba mengikutinya sampai di sini tadi dia juga mengoceh sembarangan di hadapanku. Apakah kau dengar apa yang dikatakannya tanya Taihou, hal ini membuat perasaannya menjadi khawatir, apalagi Xiaokuicu dekat sekali dengan seri baginda. Ucapan orang tua itu seperti kentut busuk. Maaf, hamba sampai berkata kasar di hadapak Taihou, hal ini karena hamba benci sekali kepadanya. Setiap hari dia mencaci hamba sebagai anak kura-kura. Dia juga memaki leluhur hamba, karena itu hamba tidak pernah menanggapi apapun yang diocehkannya, kau dengar tiba-tiba nada suara Taihou berubah jadi dingin, aku hanya bertanya, apakah kau dengar apa yang dikatakannya kepadaku malam ini Xiaopo cepat-cepat menggelengkan kepalanya. Tadi hamba bersembunyi jauh di luar taman, tidak berani hamba berada pada jarak yang terlalu dekat dengannya, meskipun metel, tua bangka itu sudah buta, telinganya justru semakin tajam. Hamba takut dia tahu akan kehadiran hamba. Sebenarnya hamba ingin sekali mendengar apa yang diocehkannya kepada Taihou, tetapi sayang jaraknya terlalu jauh sehingga tidak dapat mendengar sepatah katapun. Sampai lama sekali hamba mengintai dari kejauhan, setelah tua bangka itu menyerang Taihou, baru hamba berani mendekat. Tujuan hamba ingin membokongnya, sayangnya hamba gagal. Hamba yakin ia tentu menjelek-jelekkan hamba di depan Taihou, hamba mohon Taihou jangan percaya pada apa yang dikatakannya sahutnya cerdik. Hektometer Taihou mendengus dingin sekali lagi, apa benar kau tidak mendengar apa yang dikatakannya? Syukurlah kalau memang benar, kau anak yang cerdik juga berani, tapi awas kalau kelak di kemudian hari aku tahu kau berdusta. Taihou memperlakukan hamba dengan baik, kalau sampai dia bicara yang tidak genah mengenai Taihou, tentu hamba akan mengadu jiwa dengannya bagus kalau kau bisa mempunyai pikiran seperti itu. Sebenarnya, aku tidak merasa telah memperlakukan kau dengan baik, Taihou benar-benar memperlakukan hamba dengan baik. Hamba sudah berani berkelahi dengan seri baginda, walaupun saat itu hamba tidak tahu bahwa beliau adalah seng raja, tetapi Taihou tidak menyalahkan hamba sedikit pun juga, ini yang disebut budi kebaikan. Dengan matinya si tua bangka, berarti Taihou telah membebaskan hamba dari cengkeraman hatinya yang jahat bagus, kau mengerti budi? Nah, sekarang nyalakan lilin di atas meja Siopo mengiakan, dia segera melaksanakan perintah itu. Kesini, aku ingin melihat wajahmu kata Taihou kemudian. Perlahan-lahan Siopo menghampiri, dia melihat wajah ibu suri pucat sekali. Matanya setengah dipicinkan, sinar matanya tajam sekali dan mengandung pengaruh yang besar, jantung Siopo berdebar-debar melihatnya. Mungkinkah dia ingin membunuhku agar aku bungkamu untuk selamanya? Kalau sekarang aku lari, dia pasti akan meringkusku, tapi, belum tentu dia bisa mengejar aku, pikir Siopo ragu-ragu untuk sejenak, tapi kalau aku sampai tertawan, matilah aku ketika bocah itu masih dilanda kebimbangan tiba-tiba tangannya telah dicekal oleh Taihou. Siopo terkejut sekali, sampai dia mengeluarkan seruan tertahan. Kau takut? Apa yang kau takutkan? Tanya Taihou datar. Hem, bat tidak takut, namun, namun apa budi Taihou besar laksana gunung, apapun keputusan Taihou, hamba akan menerimanya, Siopo jadi gugup, dia tidak ingat lagi apa yang ingin dikatakannya. Kenapa kau gemetaran? Tanya Taihou. Tidak, Taihou menyalurkan tenaga pada lengan kirinya. Dia ingin menghajar Siopo sampai mati. Dia takut kelak bocah ini akan menimbulkan bencana baginya, apabila bocah ini mampus, rahasia tidak akan terbongkar lagi untuk selamanya, pikirnya dalam hati. Tapi barusan dia berkelahi melawan Hei Kong Kong, tenaganya sudah terkuras habis, seandainya Siopo meronta sedikit saja, pasti tidak akan bebas, namun dia tidak berani melakukan hal itu. Luar biasa anak ini. Tadi si Tai Kam tua bangka itu menendangnya dengan keras, tapi dia tidak apa-apa ilmu apakah yang dipelajarinya? Sekarang tenagaku sudah habis, lebih baik aku bersabar beberapa hari dan mencari kesempatan iainya, pikir Taihou dalam hati. Malam ini kau telah berjasa, aku akan memberikan hadiah besar kepadamu, kata Taihou sambil tersenyum. Sebetulnya tua bangka itu ingin membunuhku, kata Siopo yang pandai menempatkan diri. Taihou telah membunuhnya, berarti Taihou yang telah menolong hamba. Hamba sendiri tidak berjasa apa-apa, senang hati Taihou mendengarkan kata-kata itu, tetapi dia tidak mengutarakannya. Kau tahu diri, kelak aku tidak akan menyianyikanmu, sekarang kau boleh mengundurkan diri perlahan-lahan Taihou melepaskan cekalannya pada tangan bocah itu. Siopo menjatuhkan dirinya berlutut, dia mengangguk-anggukan kepala untuk memberi hormat dan menyatakan perasaan terima kasihnya. Kemudian dengan setengah merangkak dia mengundurkan diri. Taihou memperhatikan dengan seksama, dia melihat pakaian bocah itu penuh bercak darah, hal ini membuktikan bahwa tadi Siopo sudah muntah darah cukup banyak, tetapi gerak-geriknya tetap gesit, dia jadi heran karenanya. Ketika berjalan keluar, Siopo melirik ke arah Luicu. Dada Nona itu bergerak turun naik, tanda nafasnya masih bekerja sedangkan mati Nona itu terpejam, wajahnya bersemudadu seperti orang yang sedang tertidur nyenyak hati Siopo agak lega melihatnya. Lain kali aku akan membelikan buah-buahan dan kue untukmu, janjinya dalam hati. Sekejap kemudian Siopo sudah kembali ke kamarnya, dia segera menutup pintu dengan palangnya, setelah itu baru dia bisa bernafas lega. Sejak tadi hatinya merasa tidak tenang, dia ingat selama setengah tahun lebih dia hidup bersama Hei Kong Kong, hatinya selalu was-was karena takut Hei Kong Kong mengetahui samarannya dan akan mencelakai dirinya. Sekarang si kura-kura tua sudah mampus. Tidak ada lagi yang perlu ku takutkan namun baru berpikir sampai di sini, tiba-tiba dia teringat wajah Traiho dengan senyumnya yang menggidikan hatinya, ah istana ini tetap tidak aman bagiku, lebih baik aku, aku. Hatinya ragu sejenak, dia memikirkan apa yang harus dilakukannya, kemudian dia tersenyum lebar, lebih baik aku bawa uangku yang 450 ribu tel itu, aku akan pulang ke Yang Chiu dan hidup senang sampai di hari tua bersama ibuku berpikir sampai di situ, hati Siopo senang sekali, dia berjingkrak-jingkrak seorang diri, hampir saja dia tidak bisa mengendalikan kegirang hatinya untuk berteriak sekeras-kerasnya. Tiba-tiba Siopo teringat pendangan keras Hei Kong Kong. Sampai sekarang dadanya masih terasa agak nyeri, cepat-cepat dia menuju peti penyimpanan obat-obatan. Di dalamnya terdapat banyak botol-botol kecil dari berbagai jenis warna, juga ada yang bertulisan sayangnya Siopo Buta Ruf, tidak tahu botol mana yang berisi obat luka dalam. Ah, sudahlah, apa artinya sedikit rasa sakit ini? Bukankah selama ini tubuhku kuat, jarang sakit dan ilmuku juga sudah sempurna katanya kepada diri sendiri. Dia menutup kembali peti obat itu, dia merasa setelah kematian Hei Kong Kong sudah pantasnya dia mewarisi barang-barangnya itu. Maka dia pun membongkar sana-sini dan ingin tahu apa saja yang bisa ditemukannya, di dalam laci masih ada uang kontan senilai 200 tahil. Siopo tidak terlalu memperhatikan uang itu, bukankah dia mempunyai banyak uang simpanan di tangan Gotu, saudara angkatnya. Dia membongkar laci yang terakhir tiba-tiba dia menemukan sebuah bungkusan yang tidak seberapa besar dari kain berwarna hijau, ketika di membukanya, hati siopo langsung bernegup kecang. Isinya dua buah kitab, judulnya si Capji Cikeng. Untuk sesaat siopo tertegun. Buku itu dibungkus kain hijau yang sudah kemal dan tua sekali. Aneh si kura-kura tua itu. Dia toh sudah memiliki buku ini, mengapa masih mencari yang lain? Mengapa dia menyuruh aku mencuri milik ibu suri? Mengapa Tai Hou juga mempunyai pikiran yang sama dengan kura-kura tua itu? Untuk apa sebenarnya buku ini? Segala buku tua dan bawa pek diperebutkan lebih baik berjudi agar bisa memenangkan uang banyak meskipun berpikiran demikian. Siopo tetap memegangi buku itu, dia membalikan halamannya sehingga terlihatlah huruf-huruf yang padat, dia memperhatikannya dengan seksama. Kalian mengenal akui siopo, sayangnya aku justru tidak mengenal kalian gerutunya dalam hati, dia membungkus kembali buku itu untuk memeriksa buku yang sabtunya lagi, dia mengenalinya sebagai kitab yang sama. Dasar celaka Chuan besar tidak ingin mengenalmu makinya. Dia menduga bahwa kitab itu pasti berisi ajaran Buddha, tapi dia toh membalikan halamannya satu per satu. Kemudian dia menemukan bahwa setiap halaman dari kitab itu berisi gambar laki-laki bertubuh telanjang dan penuh dengan garis-garis kecil berwarna merah mirip benang halus. Tanpa terasa, perhatiannya jadi tertarik maka dia membuka lagi halaman berikutnya dan memperhatikan dengan seksama. Gambar orang-orang yang ada dalam kitab itu dalam posisi yang berbeda, ada yang duduk, ada yang berdiri, ada yang setengah berlutut, ada yang berbaring dengan posisi miring. Bahkan ada yang bersikap kepala di bawah dengan kaki di atas. Ah ini pasti gambar kera melatih ilmu silat, pikir siaupo yang berotak cerdas, ilmu silat kurakura tua lihai sekali, mungkin dia mempelajarinya dari kitab ini, Hektometer, dia mengajarkan ilmu silat siaulimpe palsu kepadaku, isi kitab ini pasti asli. Kalau aku mempelajari satu dua tiga halaman saja, Mungkin dalam setengah sampai satu tahun aku sudah berhasil menguasai semuanya dan aku pun akan lihai seperti si kura-kura tua pada saat itu, tidak ada lagi orang yang sanggup menandingi aku. Aku pun menjadi si kura-kura kedua. Aik tidak betul. Kalau aku menjadi kura-kura kedua bukankah artinya aku menjadi kura-kura cilik ha, 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 Saking gelinya, siaupo jadi tertawa sendiri, dengan perasaan gembira, segera membolak-balik halaman kitab itu. Dilihatnya gambar seorang iakil laki sedang duduk bersila. Dia segera meniru gambar itu dengan duduk bersila juga. Tapi, baru saja dia duduk sebentar, dari depan pintu terdengar suara yang nyaring. Kui kongkong, kui kongkong. Selamat, selamat. Lekas buka pintu siaupo meloncat bangun, cepat-cepat dia menyimpan kembali kedua kitab tadi dan menutup lacinya dengan rapi, setelah itu dia juga mengenakan sehelai jubah lain untuk menutupi tubuhnya yang telanjang, pakaiannya sudah dilepaskan dan dicuci bersih dari noda darah. Setelah itu baru dia berjalan menuju pintu dan membukanya. Hei, hei, tunggu dulu. Urusan apa yang begitu mengembirakan tanyanya ramah. Di depan pintunya berdiri empat orang taikam. Mereka langsung menjura memberi hormat kepada siaupo seraya berkata. Selamat, kui kongkong. Selamat siaupo tersenyum. Apa-apaan ini? Pagi-pagi kalian sudah muncul di sini dan berteriak-teriak. Ada apakah salah seorang taikam berusia setengah bayar segera menyaut? Tadi Tai Hou telah mengeluarkan firman kepada LWE Buhu. Bunyinya menyatakan, oleh karena hei, tai hu, hei, kongkong telah menutup mata akibat sakit yang berkepanjangan. Maka jabatannya sebagai hucong kuan diserahkan kepada kui kongkong. Sekarang kongkong naik lagi pangkatnya. Seorang taikam yang lain tidak mau ketinggalan dia tersenyum kemudian berkata. Tanpa menunggu LWE Buhu datang kemari menyampaikan firman tersebut. Kami mendahulunya memberi selamat senang sekali mengetahui bahwa kui kongkong yang akan memimpin siang siantong. Mulai hari ini siaupo sendiri tidak terlalu antusias mendengar kenaikan pangkatnya. Diam-diam dia berpikir dalam hati. Kenaikan pangkatku ini pasti karena tai hu takut aku membocorkan rahasia tadi malam. Sebenarnya, biar tidak dinaikan pangkat, loh juga tidak berani sembarangan bicara, bisa-bisa kepalaku pindah rumah dan mulutku disumpal untuk selamanya. Mana mungkin aku begitu bodoh berani mengoceh sekarang tai hu telah menaikah pangkatku, aku yakin dia tidak akan membunuhku. Hatiku boleh lega sekarang, sebelum siaupo sempat mengatakan sesuatu taikam yang ketiga juga ikut menimbrung. Di dalam istana ini, sebelumnya tidak pernah ada seorang pun hu chongkoan yang usianya semudah kui kongkong, jumlah keseluruhan chongkoan di istana ini ada 14 orang, sedangkan wakilnya ada 8 orang. Di antara mereka, tidak ada satupun yang usianya kurang dari 30 tahun, sekarang kui kongkong menggantikan kedudukan hai kongkong, berarti mulai besok kedudukanmu sudah sama dengan tio chongkoan dan ong chongkoan taikam yang keempat pun ikut memberi kau komentar. Kami semua tahu kui kongkong sangat disayangi seribah ginda. Tidak disangka kau juga dihargai oleh taihou, kami yakin tidak sampai setengah tahun lagi, kui kongkong akan dinaikan pula pangkatnya menjadi chongkoan kongkong, kami harap kelak kongkong tidak lupa kepada kami dan mau menolong kami senang juga hati siaupo mendengar nada suara keempat taikam yang demikian hormat kepadanya. Bibirnya langsung menyunggingkan senyuman. Kita semuanya merupakan saudara jangan bicara soal lupa atau tu iong. Sudah sepatutnya kita saling memperhatikan. Dan kenaikan pangkatku itu adalah berkat kebaikan taihou, apalah jasa lohou tampaknya sudah menjadi kebiasaan bagi siaupo untuk menyebut dirinya sendiri lohou, meskipun orang yang dihadapinya jauh lebih tua daripadanya sendiri. Nah, mari kalian masuk. Di dalam kamar kita minum teh ajak siaupo. Tai kam yang berusia setengah bayat tadi segera berkata, firman taihou mungkin akan disampaikan oleh LWE buhu setidaknya siang nanti, karena itu kui kongkong, sebaiknya kita minum teh bersama merayakan kenaikan pangkat kongkong ini. Semoga tidak lama lagi pangkat kongkong akan naik pula, kui kongkong, kau sekarang terhitung pembesar tingkat 5. Untuk orang seusiamu, benar-benar luar biasa tai kam lainnya ikut memberikan pujian. Bahkan ada yang ingin mengundang siaupo minum arak. Karena malu hati, akhirnya siaupo mengganti pakaian yang lebih pantas, kemudian mengunci pintu kamarnya dan ikut dengan keempat tai kam tersebut. Dua dari keempat tai kam itu adalah pelayannya taihou. Mereka yang menyampaikan firman taihou kepada LWE buhu dan juga merupakan dua orang pertama yang mendengar kabar gembira itu. Dua yang lainnya adalah petugas yang siantong yang bertugas membeli beras dan barang-barang makanan. Ketika mendengar berita kematian Hei Kong Kong, pagi-pagi sekali mereka sudah berkumpul di depan kantor LWE buhu untuk mendengar siapa yang akan menggantikan kedudukan tai kam tua itu. Dengan demikian sejak dini mereka bisa memberi selamat kepada orang yang beruntung karena hal ini penting demi menjaga kelangsungan kedudukan mereka sendiri. Mereka mengajak siaupo ke dapur, di sana bocah itu dipersilahkan duduk dan semuanya pun repot melayani. Mereka menyiapkan santapan yang paling lezat, bahkan lebih hebat dari hidangan yang biasa disajikan untuk seri baginda maupun taihou. Siaupo tidak suka minum arak, dia hanya menemani keempat tai kam itu bercakap-cakap. Sebenarnya Hei Kong Kong cukup baik. Hanya saja belakangan ini kesehatannya memburuk, apalagi matanya sudah buta. Menurut kabar, dia mati karena penyakit batuknya yang sudah parah sekayi, kata salah seorang tai kam itu. Benar, penyakit batuk Hei Kong Kong memang sudah kronis, kalau lagi batuk, kadang-kadang dadanya sampai sesak karena sulit bernafas, sahut siaupo. Tadi pagi-pagi, kata tai kam yang melayani tai hou, li tai ye, si tabib istana datang melaporkan bahwa penyakit yang diderita oleh Hei Kong Kong adalah sakit paru-paru yang sudah menyusup ke dalam tulang dan sakit beri-beri yang sudah naik ke jantung sedangkan penyakit lamanya kumat pula, karena itu dia tidak dapat disembuhkan lagi, bahkan karena takut penyakitnya bisa menular, jendah sahnya. Langsung dibakar. Mendengar laporan itu, tai hou sampai menarik nafas panjang sekali-sekali, tai hou menyayangkan kematian Hei Kong Kong yang katanya baik dan pekerjaannya bagus, siaupo tidak memberikan komentar. Sehabis pesa, dia kembali lagi ke kamarnya, ketika dia mohon diri, seorang tai kam menjejalkan sebuah bungkusan kecil ke dalam genggaman tangannya. Begitu sampai di kamar dia segera membuka bungkusan itu, isinya ternyata uang kertas masing-masing senilai seribu tel. Diam-diam dia berkata dalam hati. Belum lagi aku menjabat kedudukan yang baru, uang sudah masuk kantong, lumayan juga tengah hari, siaupo dipanggil oleh seribaginda untuk menghadap ke kamar tulisnya. Ketika bocah itu melangkah masuk, kaisar kong hai langsung menyambutnya dengan senyuman yang meriah. Siau kui cu, menurut tai hou, kemarin kau berjasa besar. Karena itu pula pangkatmu dinaikan hamba telah mengetahuinya, sahut siaupo yang pandai membawa diri. Dia segera menjatuhkan diri berlutut dan menyatakan terima kasihnya. Sebenarnya hamba tidak berjasa apa-apa. Semuanya karena budi kebaikan tai hou belaka kaisar kong hai tertawa. Siau kui cu, walaupun usia kita masih muda, tapi kita harus bisa melakukan usaha besar agar para menteri tidak berani mencemloh kita atau mengejek kita sebagai bocah cilik yang tidak ada gunanya benar sahut siaupo. Asal Sri Baginda sudah mempunyai rencana yang matang, apapun akan hamba laksanakan dengan senang hati bagus. Kau tahu Gopesi Menteri Celaka itu bukan? Dia telah berani menentang aku sebagai junjungannya, meskipun sekarang dia sedang menjalani hukuman, tetapi antek-anteknya masih banyak, aku khawatir mereka akan memberontak. Kalau hal itu sampai terjadi, negara bisa dilanda kekacauan yang tidak berani ku bayangkan benar sahut siaupo setuju. Tadi Kong Chinong datang melaporkan bahwa Gopi dipenjarakan di Istana Pangeran, tetapi setiap hari dia berteriak-teriak tidak karuan, kata-katanya tidak enak didengar. Kaisar Kong Hai merendahkan suaranya, dia mengatakan bahwa aku telah menikam punggungnya satu kali. Tapi, mana mungkin? Bukankah lidahnya sudah kita kutungkan tanya siaupo dengan suara yang tidak kalah lirihnya? Rupanya hari itu kita kurang seksama, lidahnya tidak sampai putus. Tapi hanya terluka saja. Setelah beberapa hari lukanya sudah sembuh dan dia bisa berkauk-kauk lagi, tapi kata-katanya tidak benar. Untuk menghadapi seorang Gopi saja, tidak mungkin Sri Baginda harus turun tangan sendirikan sebetulnya hambalah yang menikamnya. Ada baiknya hamba datang ke Kong Chinong untuk menjelaskan hal ini, sebetulnya memang Kaisar Kong Hai yang membokong Gopi. Tetapi apabila hal ini sampai tersiar di luaran, tentu nama baiknya akan tercemar. Karena itu hatinya gembira mendengar siaupo langsung mengakui bahwa dialah yang melakukan bokongan itu. Memang paling bagus kalau kau yang menjelaskannya sendiri, kata Kaisar Kong Hai. Kepalanya manggut-manggut, kau boleh pergi ke istana pangeran itu dan lihat kira-kira kapan Jahanam itu akan menemui kematiannya, baik sahut siaupo. Tadinya aku mempunyai keyakinan bahwa dia akan langsung mati setelah terkena tikaman itu. Siapa sangka tubuhnya begitu kuat dan bisa bertahan sampai hari ini? Aih, kalau tahu begini wajah Kaisar Kong Hai tampak sedih dan gelisah memikirkan hal itu. Siaupo dapat menduga apa yang menjadi pikiran Kaisar Kong Hai. Dia bermaksud membunuh Gopi secara diam-diam. Menurut pengelihatanku, orang itu tidak mungkin hidup lewat hari ini kata bocah itu sambil mengedipkan matanya. Kaisar Kong Hai senang sekali mendengarnya, kemudian dia berkata dengan suara berbisik. Dia lihai sekali. Meskipun sudah dipenjarakan, dia ibarat seekor harimau yang ganas, itulah sebabnya kau harus berhati-hati, jangan sampai dirimu yang dilukai atau sampai terbunuh olehnya hamba mengerti sahut siaupo dengan suara iri. Nah, sekarang kau pergilah kata Kaisar Kong Hai yang kemudian menitahkan empat orang pengawalnya mengantarkan hucong koan itu. Siaupo pergi ke istana Kong Chinong dengan menunggang kuda yang tinggi dan besar, dia dikawal oleh empat orang siwi, dua di depan dan dua lagi di belakang. Di sepanjang jalan dia selalu menoleh ke kiri dan kanan, sikapnya menunjukkan dia bangga sekali dengan kedudukannya itu. Tiba-tiba terdengar seseorang berkata, apakah benar kabar yang tersiar di luaran bahwa orang yang membekuk gope adalah seorang kongkong kecil yang berusia 10 tahun lebih benar terdengar sahutan seorang lainnya, Sri Baginda masih muda, sekarang Taikam yang disayangnya juga hampir sebaya dengan beliau, apakah kongkong yang dimaksud bukan kongkong yang sedang menunggang kuda ini tanya yang satu lagi. Entah keempat pengawal itu mendengar pembicaraan mereka, salah satunya ingin mengambil hati Siaupo. Dia segera berkata, Ketika terjadi penangkapan atas diri gope, si pengkhianat, kui kongkong inilah yang berjasa gope memang sangat dibenci oleh orang-orang hon sebab sikapnya yang sadis dan sering membunuh rakyat tanpa alasan yang tepat. Ketika para penduduk Peking mengetahui bahwa dia telah tertawan karena berani menghina Sri Baginda, seluruh kota menjadi gempar. Mereka senang sekali, bahkan ada yang mengadakan pesta untuk merayakan kehancurannya. Berita itu tersebar luas, mereka pun mengetahui bahwa yang menangkap gope itu adalah seorang Taikam cilik yang menjadi kesayangan Sri Baginda, Sebagai mana biasanya gosip-gosip yang disiarkan, kasus yang satu ini pun dibumbui oleh orang yang satu ke orang yang lainnya, cerita itu jadi semakin seru. Malah kalau ada seorang Taikam yang lewat di pasar atau jalan raya, dia dihentikan orang hanya untuk ditanyakan kebenaran cerita itu karena mereka merasa penasaran sekali. Begitu juga kali ini, begitu si pengawal mengatakan bahwa Kui Kong Kong inilah yang meringkus gope, Siopo langsung dikerumuni orang banyak. Ada yang menanyakan ini itu seperti wartawan, ada pula yang bersorak-sorak memuji kegagahannya, jumlahnya sampai ratusan orang. Kalau tidak ada keempat pengawal yang menguatkan kerumunan orang banyak itu, mungkin sampai sore Siopo masih terkurung terus, di lain pihak, dia senang diperlakukan seperti orang penting oleh rakyat. Setibanya di istana Kong Chin Ong, Seng Pangeran yang sudah mendengar berita tentang datangnya utusan Sri Baginda, segera membuka pintu tengah dan keluar menyambutnya sendiri, Kong Chin Ong bermaksud mengatur meja sembah yang dan memasahyo untuk menerima firman Sri Baginda, Siopo langsung mengulapkan tangannya sambil berkata, Ong ya, kedatangan hamba hanya menjalankan tugas Sri Baginda untuk melihat keadaan gope, Bukan untuk hal penting apa-apa, baiklah kalau begitu, sahut Seng Pangeran yang sikapnya ramah sekali terhadap si taikam gandungan, dia tahu siopo selalu mendampingi raja yang sudah membuat jasa besar dengan meringkus gope. Kui Kong Kong, katanya kemudian, kedatangan Kong Kong merupakan suatu kehormatan bagi kami. Nah, mari kita minum dulu satu-dua cawan, setelah itu kita baru lihat gope, siopo menerima baik undangan itu, sesaat kemudian dia sudah duduk bersama Kong Chin Ong. Keempat pengawal yang mengiringinya juga diajak duduk bersama. Perjamuan itu dilakukan dalam taman bunga, Kong Chin Ong menanyakan apa kesukaan kongkong kecil itu, siopo berpikir dalam hati. Kalau aku mengatakan bahwa kegemaranku berjudi, mungkin pangeran ini akan menemani ku bermain dan aku pun akan memenangkan uang yang banyak. Tapi kaya itu kurang baik apabila sampai didengar oleh raja, karena itu dia segera menjawab hamba tidak mempunyai kesukaan apa-apa, Kong Chin Ong menguras otaknya, dia ingin menyenangkan hati siopo. Orang yang sudah tua suka uang, orang yang usianya setengah bayah biasanya suka perempuan tapi kongkong ini justru masih kecil lagi pula dia seorang taikam, mana mungkin tertarik dengan wajah cantik? Lalu, apa kira-kira kesukaannya? Barang apa yang harus kuhadiahkan kepadanya? Dia pandai silat, tentu suka dengan golok atau pedang mustika, tetapi di dalam istana tidak boleh sebarangan menyimpan senjata tajam. Kalau sampai terjadi apa-apa, aku yang tertimpa bencana, ya, aku tahu sekarang pikirnya dalam hati. Pangeran itu pun tertawa lebar kui kongkong, di dalam isalku ada beberapa ekor kuda pilihan, karena kita sudah menjadi sahabat karib, harap kongkong sudi memilih beberapa di antaranya sebagai hadiah dan kenangan untukmu. Siopo senang mendengar Kong Chin Ong menawarkan hadiah itu kepadanya, tapi dia pura-pura berkata, Ong ya, mana boleh Ong ya memberikan hadiah kepada hamba. Kita adalah orang sendiri, jangan sungkan kata Kong Chin Ong, mari, kita lihat kuda-kuda itu dulu, nanti kita teruskan lagi perjamuan ini. Kong Chin Ong langsung menggandeng tangan Siopo dan mengajaknya menuju istalnya, pangeran itu segera menetahkan orangnya untuk mengeluarkan beberapa ekor kuda kecil. Mendengar pangeran itu mengatakan kuda kecil, hati Siopo merasa kurang puas. Mengapa kuda kecil yang akan dihadiahkan kepadaku? Apakah karena dia menganggap aku masih kecil sehingga tidak sanggup menunggang kuda yang besar gerutunya dalam hati? Saat itu juga dia melihat seorang pegawai Kong Chin Ong menuntun enam ekor kuda kehadapan mereka, Siopo menatapnya sekilas kemudian tertawa lebar sambil berkata, Ong ya, tubuh hamba memang tidak tinggi, tapi hamba senang menunggang kuda yang besar. Dengan demikian hamba tidak akan terlihat kecil Kong Chin Ong mengerti. Dia menetpuk pahanya dan tertawa terbahak-bahak. Aih, kenapa aku sampai lupa katanya? Kemudian dia pun memerintahkan orangnya, kau bawa kemari kuda Giyoko Acong. Biar Kui Kong Kong melihatnya perawat kuda itu mengiakan, dia segera pergi dan sejenak kemudian sudah kembali lagi dengan menuntun seekor kuda yang tinggi dan besar. Bulunya berwarna merah dan tubuhnya bertotolan, ketika kuda itu mengangkat kepalanya tinggi-tinggi, sikapnya gagah sekali. Sedangkan pakaiannya terbuat dari emas dan batu permata yang bertaburan, jangan kata kudanya, pakaiannya saja sudah tidak ternilai harganya. Bagus puji si Yopo sebenarnya dia tidak bisa membedakan mana kuda bagus dan mana kuda jelek, dia hanya memuji karena tampangnya saja yang kelihatannya gagah. Kong Chin Ong tertawa. Kuda ini berasal dari wilayah barat, jenis kuda Ferghana, jangan kau lihat tubuhnya yang tinggi besar, padahal usianya masih muda, baru dua tahun lewat beberapa bulan. Kuda yang bagus harus ditunggangi oleh orang yang gagah. Nah, saudara ku bagaimana kalau kau memilih kuda ini saja dari Kong Kong, sebutan pangeran terhadap si bocah cilik berubah menjadi saudara, hal ini membuktikan bahwa perasaan Kong Chin Ong sudah akrab sekali dengan si taikam cilik palsu ini. Tapi, ini kan kuda Ong ya sendiri? Mana berani hamba menerimanya? Lagipula hadiah ini terlalu istimewa bagi hamba, kata si Yopo. Air, saudara ku jangan menganggap aku sebagai orang luar, kalau kau menulak, berarti kau tidak memandang macu kepadaku. Apakah saudara memang keberatan bersahabat denganku Ong ya? Di dalam istana kedudukan hamba rendah sekali, mana pantas hamba bersahabat dengan Ong ya, kami bangsa Bu Anciu adalah orang-orang yang terbuka, kalau kau memang menganggap aku sebagai sahabat, terimalah kuda ini, Mu'i'ai sekarang tidak ada perbedaan derajat lagi di antara kita. Kalau tidak, aku benar-benar marah, wajah Kong Chin Ong tampak serius sekali ketika mengucapkan kata-kata itu. Si Yopo merasa simpatik terhadap pangeran ini. Ong ya, kau, begitu baik terhadap hamba, entah bagaimana hamba harus membalasnya, mendengar kata-kata si Yopo, wajah Kong Chin Ong berubah berseri-seri seketika. Jangan bicara soal Budi, kalau Kasudi menerima kuda ini, berarti kau benar-benar menghargai aku, Kong Chin Ong menghampiri kudanya, kemudian menepuk-neputnya dengan lembut. Giyok Hoa, Giyok Hoa, katanya kepada kuda itu, mulai sekarang kau ikut dengan Kui Kong Kong, harap kau melayaninya dengan baik, kemudian Kong Chin Ong menoleh kembali kepada Si Yopo dan berkata, Saudara Kui, cobalah menunggangnya, baik sahut Si Yopo tertawa. Si Yopo langsung memegangi pelana kuda itu, kemudian loncat ke atasnya, dia menggunakan ilmu yang diajarkan oleh Hei Kong Kong. Bagus puji Kong Chin Ong. Dia melihat gerakan Si Yopo yang lincah sekali. Si Yopo menunggangi kuda itu berkeliling beberapa saat, ketika dia menarik tali kendalinya, kuda yang jinak itu langsung berhenti, hatinya senang sekali mendapatkan kuda yang cerdas. Bagus! Bagus puji Kong Chin Ong sambil bertepuk tangan. Ong ya, hamba mengucapkan banyak-banyak terima kasih atas hadiah yang tidak ternilai ini, nah, sekarang sudah waktunya hamba melihat gope sekembalinya nanti, hamba akan menemani Ong ya. Lagi hal ini membuktikan bahwa Si Yopo tidak melupakan tugasnya meskipun hatinya yang kekanak-kanakan masih ingin bermain-main dengan kuda yang luar biasa itu. Baiklah, sahut Kong Chin Ong. Tugas memang harus diutamakan, namun saudara kui, apabila kau kembali ke istana nanti, tolong sampaikan pada Seri Baginda bahwa aku akan menjaga si pengkhianat itu baik-baik, meski dia mempunyai sayap sekalipun, jangan harap dapat meloloskan diri dari tempat ini tentu kata Si Yopo. Apakah saudara ingin ku temani? Ini tanya Kong Chin Ong. Terima kasih, hamba tidak ingin mencapaikan Ong ya, kata Si Yopo. Sebetulnya Kong Chin Ong juga tidak suka bertemu dengan gope. Setiap kali dia melihatnya, orang itu selalu mencaci makinnya habis-habisan sampai dia merasa kehilangan muka di depan para bawahannya. Karena itu, dia menugaskan delapan orang siwi untuk mengawal Si Yopo menjenguk orang yang dipenjara dalam kamar tahanan itu. Si Yopo segera diantar ke sebuah rumah batu yang letaknya terpisah dari bagian yang lain, di depannya menjaga 16 orang wisu. Tangan mereka masing-masing menggenggam sebatang golok yang berkilauan saking tajamnya, dua orang di antaranya berjalan mondar mandir untuk menjaga-jaga terhadap kemungkinan adanya orang yang bisa menyelinap. Salah seorang siwi segera menemui wisu kepala, dia melaporkan bahwa Kui Kong Kong sebagai utusan raja datang untuk melihat gope. Semua wisu segera menjurah dalam-dalam kepada Si Yopo. Setelah itu kepala wisu mengeluarkan kunci untuk membuka pintu kamar tahanan dan mempersilahkan Kong Kong kecil itu masuk ke dalam. Kamar tahanan itu gelap gulita, di sudut ruangan ada dapur dan seorang petugas sedang menanak nasi. Pintu penjara ini tidak pernah dibuka, barang makanan dapat diselusupkan lewat celah yang ada. Petugas itulah yang biasa melayaninya, kata si kepala wisu menerangkan. Bagus. Ketat sekali penjagaan di sini, asal pintu besi itu tidak dibuka, otomatis tahanan pun tidak dapat melarikan diri sahut Si Yopo sambil menganggukan kepalanya. Wisu itu ikut mengangguk. Ongnya telah berpesan wanti-wanti, apabila tahanan ini sampai lolos, semuanya akan mendapat hukuman mati. Wisu itu mengajak Si Yopo masuk ke halaman dalam. Mereka sampai di sebuah ruangan kecil, dari situ sudah terdengar suara teriakan gope. Rupanya dia tengah mencaci maki seribah ginda. Roh nenek moyangmu akan mendapat ganjaran. Locu sudah mengalami kematian berkali-kali. Locu telah membuat jasa yang tidak terkirakan banyaknya, semuanya demi para leluhurmu. Demi ayahmu. Karena jasaku, dia mendapat negara yang kaya dan luas ini. Sekarang kau, setan cilik yang bejat. Usiamu masih muda, tapi hatimu sudah busuk. Kenapa kau mencelakai locu dengan kere membokong? Ingat, kalau locu mati, biar jadi setan pun, locu tidak akan mengampuni muisu kepala yang mendengar dan peratan yang tidak enak itu langsung mengeringitkan keningnya. Dengarlah kata-kata Jahanam itu. Matanya benar-benar sudah tidak memandang tingginya langit dan undang-undang kerajaan. Dia pantas mendapat hukuman penggal kepala Si Yopo tidak memberikan komentar, dia melangkah perlahan menuju kamar penjara yang kecil. Dari jendela yang ada di dalam ruangan ada sinar suram yang menyorot masuk, Si Yopo dapat melihat keadaan Gopei. Tangannya dibelenggu oleh borgol yang besar, rantainya cukup panjang sehingga dia dapat berjalan mondar-mandir di kamar itu. Suara bising terpancar dari rantai yang diseret-seret itu terdengar jelas. Ketika dia mengangkat kepalanya dan melihat Si Yopo, Gopei langsung berteriak seperti orang kalap. Kau! Kau setan cilik yang harus mampus beribu kali, masuklah kemari. Lihat bagaimana locu akan mencekik lehermu sampai mampus matanya mendelik dan memancarkan sorot kegusaran yang tidak terlukiskan. Dengan sengit, dia maju ke depan dan menghantam borgol tangannya kejeruji besi penyekat jendela tahanannya, suaranya sampai memekakan gendang telinga. Meskipun sudah berusaha menenangkan dirinya semaksimal mungkin, Si Yopo tetap terkejut. Kakinya sampai surut ke belakang dua langkah, matanya menatap Gopei dengan sorot ngeri karena orang itu memang garang sekali. Jangan takut hibur si wisu kepala, dia tidak dapat menerjang keluar. Mengapa harus takut sahut Si Yopo sok gagah? Sekarang harap kalian menunggu di luar. Menurut perintah yang diberikan oleh Seri Baginda, ada beberapa pertanyaan yang harus aku ajukan kepadanya. Wisu itu mengiakan. Dia segera mengajak rekan-rekannya keluar dari ruangan tersebut. Gopei masih tetap mencaci maki dengan nada lantang. Setelah berada berduaan, Si Yopo tertawa lebar. Go Si Yopo sapanya ramah, dia sengaja nyebut Si Yopo yang artinya pelindung raja. Sedangkan jabatan Gopei telah dicopot Si Yopo, Baginda menitahkan aku datang menjengukmu, beliau ingin tahu apakah kau dalam keadaan baik-baik saja atau tidak. Tapi kalau mendengar suara caci makimu yang demikian bersemangat, tampak kesehatanmu baik sekali. Kalau Seri Baginda mengetahuinya, tentu beliau akan senang sekali. Gopei mengangkat kedua tangannya, rantai penyambung borgolnya dihantamkan ke jeruji jendela. Setan gentayangan. Anak turunan anjing, sana beritahukan kepada raja, tidak usah pura-pura kasihan. Kalau mau bunuh silahkan, apakira Gopei akan merasa takut Si Yopo menyurut mundur dua langkah, khawatir jeruji besi itu akan jebol terkena hantaman Gopei. Bibirnya kembali menyungging senyuman. Seri Baginda memang sangat nemencimu, dia tidak ingin kau mati cepat-cepat, Seri Baginda malah berharap kau akan berumur panjang hingga dapat menikmati kehidupan di sini selama 20 atau 30 tahun lamanya, apabila kau benar-benar sudah menginsyafi kesalahanmu dan merangkak di depan Seri Baginda sambil mementurkan kepalamu di atas tanah sampai beratus kali, dan memohon pengampunanmu. Mengingat jasa yang telah kau dirikan, Seri Baginda akan membebaskan kau dari penjara ini. Tapi, jabatanmu yang telah dicopot tidak dapat kau peroleh kembali, mendengar kata-kata Si Yopo, diam-diam Gopei berpikir dalam hati. Tentu sengsara sekali dikurung dalam tahanan ini sampai puluhan tahun, dengan demikian mati atau hidup hampir tidak ada bedanya, bahkan lebih menderita daripada mendapat hukuman penggal kepala biarpun benaknya berpikir demikian, tapi pada dasarnya Gopei beradat keras, dia tidak sudi menyerah pada Seri Baginda begitu saja. Dia tidak mau berlutut atau memohon pengampunan justru kepada orang yang dibencinya dan tidak dipandang sebelah mata olehnya. Beritahukan kepada Raja agar dia jangan bermimpi disiang bolong. Mungkin tidak sulit baginya untuk membunuh Gopei, tapi jangan berharap mudah menyuruh Gopei berlutut memohon pengampunan tawa Si Yopo semakin lebar mendengar ucapannya. Kita lihat saja nanti katanya tiga atau empat tahun kemudian, asal Seri Baginda teringat kepadamu, tentu beliau akan memutus orang kemari untuk menjengukmu Gopai Jin, jagalah kesehatanmu baik-baik. Hati-hati agar jangan sampai masuk angin dan terserang penyakit batuk, kau benar-benar anak haram Maki Gopei. Seri Baginda sebenarnya cukup baik, tapi dia mudah dipengaruhi kalian, orang-orang Hon yang berhati busuk. Kalau sejak semula Raja mendengarkan nasihatku, tentu istana tidak ada seorang menteri pun di istana yang berbangsa Han, bahkan seekor anjing Hon pun dilarang masuk ke dalam, kalau perkataanku diikuti, tentu keadaannya tidak menjadi kacau seperti sekarang ini. Si Yopo tidak memperdulikan umpatannya, diberjalan ke arah dapur dan membuka tutup kuali, di dalamnya terdapat masakan daging dengan sawi putih. Baunya sedap sekali puji si Yopo. Beginilah makanan orang tahanan, tidak ada yang lezat sahut si pengurus dapur. Seri Baginda memerintahkan aku memeriksa hidangan untuk orang tahanan ini. Tidak boleh sebarangan memberikan makanan kepadanya harap Kong Kong. Jangan khawatir, dia tidak bakal kelaparan. Ongya juga berpesan agar setiap hari dia dimasakkan sekati daging, ambilkan mangkuk, aku akan mencicipi makanan ini. Kalau kau berbuat yang bukan, bukan akan kuadukan kepada Ongya agar kau dihajarnya. Habis-habisan pelayan itu ketakutan setengah mati. Hamba tidak berani menjelah sahutnya sambil menggambilkan sebuah mangkuk dan menyendokkan masakan ke dalamnya, kemudian disodorkannya kepada si Yopo dengan penuh hormat. Si Yopo mencicipi satu sendok kuah masakan itu, dia tidak memberikan komentar apa-apa, hanya berkata, apakah setiap hari kau memberinya sekati daging? Jangan-jangan kau menyisihkannya untuk mengenyangkan perutmu sendiri. Pelayan itu menggelengkan kepalanya berkali-kali. Tidak, tidak. Hamba mana berani melakukan perbuatan itu sekarang juga, hamba akan menyuguhkan makanan kepada tahanan itu, katanya Gugu. Dia segera menyendokkan semangkuk besar masakan dan tiga mangkuk nasi, Si Yopo mengangkat sumpit yang tergeletak di samping dan memperhatikannya dengan seksama. Sumpit ini kotor sekali, kau cuci dulu biar bersih baik, baik, sahut pelayan itu yang langsung membawa sumpit itu untuk dicuci di pancuran air di luar. Di saat pelayan itu sudah pergi, Si Yopo segera mengeluarkan sebungkus buduk berisi obat, dituangkannya setengah ke dalam masakan daging, kemudian sisanya disimpan kembali. Kemudian dia mengaduk-aduk masakan itu agar obatnya larut. Si Yopo tahu seri baginda ingin membunuh Gopay, itu sebabnya dia membuka peti obat milik Hei Kong Kong untuk mencari racun yang mematikan. Tapi dia tidak tahu yang mana obat beracun yang diinginkannya, akhirnya dia mencampur beberapa macam obat menjadi satu, karena dia yakin beberapa di antaranya pasti ada obat yang mengandung racun mematikan. Sekarang obat itulah yang dimasukkan ke dalam masakan yang akan dihidangkan untuk Gopay. Sesaat kemudian pelayan tadi sudah kembali lagi dengan sumpit yang sudah dicuci bersih. Ya, dagingnya memang tidak sedikit. Tapi, apa sehari-harinya selalu begini? Apa kau tidak mencuri makanannya? Tidak, tidak. Kongkong nah, pergilah kau antarkan makanan ini. Baik, Kongkong sahut pelayan itu yang segera membawa makanan yang telah disiapkan. Si Yopo puas sekali, sembari mengetuk-ngetuk mangkuk dengan sumpit, Ia berpikir. Kalau Gopay sudah menyantap hidangan itu, tentu darah akan mengalir dari mulut hidung dan pelingannya dengan membawa pikiran itu, Si Yopo segera berjalan keluar menemui para penjaga. Gopay sedang makan, mari kita lihat, katanya kepada kepala wisu. Mari sahut orang itu. Si Yopo dan wisu kepala itu jalan berdampingan. Baru melangkah masuk pintu, tiba-tiba terdengar suara yang gaduh, terdengar seseorang membentak. Siapa? Berhenti kemudian disusul dengan suara sambaran anak panah. Wisu kepala itu terkejut sekali. Kongkong, kau duluan, nanti aku lihat apa yang terjadi serunya. Sambil menghambur keluar Si Yopo juga mengikuti di belakangnya, segera terdengar suara keras seperti bentrokan senjata tajam. Ternyata ada belasan orang berpakaian hijau yang sedang berkelahi melawan para wisu. Melihat hal itu, hati Si Yopo tercekat. Ah! Mungkinkah mereka konco-konconya Gopay yang datang untuk menolongnya? Tanyanya dalam hati. Si wisu kepala langsung menghunus senjatanya dan memegang tampuk pimpinan. Dia memberikan petunjuk-petunjuk kepada anak buahnya namun pada saat itu, dia diserang oleh seorang laki iaki dan perempuan dari kedua sisinya. Empat siwi yang mengawal Si Yopo ada di dekatnya, mereka segera memberikan bantuan kepada para wisu. Dalam sekejap match dua orang wisu sudah berhasil dirobohkan oleh rombongan orang berpakaian hijau itu. Si Yopo segera menyusup ke dalam ruangan dan menutup pintunya rapat-rapat. Tapi baru saja dimengangkat palang pintu itu, tetap tiba terasa ada serangkum angin tolakan yang keras sehingga tubuh bocah itu terpental ke belakang, setelah itu tampak empat orang berpakaian hijau meloncat ke dalam sambil berteriak, Gopay. Di mana Gopay malah seorang laki-laki yang usianya agak lanjut dan wajahnya dipenuhi janggut langsung mencekal Si Yopo sebelum bocah itu sempat melakukan apa-apa. Di mana Gopay ditahan bentaknya garang. Di luar, dalam kamar ada ruangan bawah tanah, sahut Si Yopo sambil menunjuk keluar. Dua orang berpakaian hijau segera menghambur keluar, sebaliknya dari luar ada empat orang lainnya yang menerjang masuk terus menuju belakang. Di sini terdengar teriakan salah satu di antaranya. Orang tua yang mencekal Si Yopo marah sekali, dia langsung mengirimkan sebuah bacokan ke arah Si Yopo yang untung sudah terlepas dari cekalannya. Si Yopo menghindarkan diri dengan gesit. Namun dari sisi kirinya ada seorang berpakaian hijau lainnya yang langsung menyerangnya. Duk punggungnya terhajar. Sekali lagi tubuhnya terpental ke halaman belakang, namun kali ini dia tidak sanggup bangun lagi. Enam orang berpakaian hijau menyerbu ke dalam penjara, tetapi pintu besinya kokoh sekali, tidak mudah dijebol. Sementara itu di luar terdengar suara gong yang bising. Rupanya para wisu sedang meminta bala bantuan. Cepat gertak salah seorang berpakaian hijau itu. Ngaco sahut yang tidak tahu kita tidak boleh menunda waktu lama. Ya ma di sini bentak si orang tua tadi. Seorang berpakaian hijau kewalahan menggempur pintu besi yang kokoh itu. Dia segera menuju jeruji jendela dan menghajarnya dengan senjata ruyungnya. Baru beberapa kali hantaman, besi jeruji jendela itu sudah melengkung. Jumlah mereka semuanya menjadi enam orang, sedangkan ruangan itu cukup sempit sehingga mereka harus berdesak-desakan. Ketika mereka semua sedang mengepung kamar tahanan itu, Xiaopo mulai dapat merangka. Dia berniat menyingkir dari tempat itu, tapi belum beberapa tindak, seseorang telah memergokinya, orang itu langsung menikam ke arahnya. Untung saja Xiaopo waspada, dia segera menggulingkan tubuhnya, namun meskipun demikian ujung pedang itu sempat juga mengoyakkan pakaiannya dan menyayat bagian iganya, Xiaopo tidak memperdulikan nyari yang dirasakannya, yang paling utama baginya hanya menyelamatkan diri. Dia terus melompat sekuat tenaga dan menghambur. Setan cilik damprat seseorang yang melompat sambil membacokan goloknya. Xiaopo terdersak, tidak ada tempat baginya untuk meloloskan diri, akhirnya dengan nekat dia menerobos ke dalam dua jeruji jendela yang sudah dilengkungkan oleh kawanan berpakaian hijau itu. Seorang berpakaian hijau berusaha menahannya dengan serangan, tetapi dia hanya berhasil menghajar jeruji besi karena tubuh Xiaopo sudah nyeplos ke dalamnya. Biarkan aku masuk. Biarkan aku masuk teriak salah seorang dari kawanan berpakaian hijau itu. Dia bermaksud menyelusup ke dalam jeruji besi seperti halnya. Xiaopo. Sayang tubuh orang itu terlalu besar, hanya bagian kepalanya saja yang bisa masuk lewat jeruji itu. Xiaopo segera mengeluarkan belatinya dan menggenggamnya rat-rat, dengan panik dia berteriak. Lekas panggil bala bantuan. Lekas panggil bala bantuan dari luar terus berkumandang suara pukulan gong dan menterokan senjata, ketika Xiaopo sedang berteriak-teriak, tiba-tiba ada angin keras yang menyambar ke arahnya. Belum sempat dia mengetahui apa yang telah terjadi, tahu-tahu tubuhnya sudah terpelanting kemudian bergulingan beberapa kali. Kemudian dia juga mendengar suara keras yang memekakkan telinga, cepat ia menolehkan kepalanya. Dilihatnya Gopo sedang menyerang ke sana kemari dengan tangan tetap terbelanggu. kata-katanya tidak jelas lagi, hanya suaranya keras dan tidak enak didengar.